We're in online buying, online shopping, um, then Halo, apa kabar sahabat berita artis terbaru? Usia masih muda tentu saja menjadi sebuah peluang besar untuk mengais rezeki yang lebih besar Bahkan tidak sedikit juga para artis tanah air menjalankan sebuah bisnis demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dalam setiap bulannya Lantas, siapa saja para artis tersebut? Yuk, simak penjelasannya di video kali ini 7 artis muda juga menjadi pengusaha Maudi Ayunda Artis cantik dan multitalenta Maudi Ayunda yang sudah sukses sebagai seorang artis dan penyanyi Saat ini sudah menapaki dunia bisnis sebagai seorang co-founder produk skincare dalam negeri Lewat peran barunya tersebut, Maudi tidak hanya melihatnya sebagai sebuah kesempatan bisnis semata Namun juga sebagai panggilan dalam membawa ekosistem bisnis Indonesia ke tingkat global Artis Maudi Ayunda saat ini diketahui mempunyai pekerjaan, job baru Yang ini sebagai co-founder produk skincare dalam negeri Dia bahkan baru 14 hari lalu membagikan kabar kerjasamanya melalui sebuah merek dan sekolah farmasi Lewat unggahan di akun Instagram at Maudi Ayunda Maudi Ayunda mengungkapkan apa saja hal yang dia lakukan dengan tugasnya sebagai seorang co-founder Ya sukses terus ya kakak cantik Amanda Manopo Siapa yang tidak kenal dengan sosok Amanda Manopo guys Amanda sendiri merupakan artis sekaligus model kenamaan tanah air Amanda Manopo juga mengawali karirnya di dunia entertainment sebagai bintang iklan di tahun 2008 Amanda lantas terjun ke dunia akting dan membintangi beberapa judul film Salah satunya yaitu Sampai Ujung Dunia pada tahun 2012 Tapi, nama Amanda Manopo baru saja dikenal pada saat dia memerankan tokoh Ariel dalam sinetron Mermaid in Love di tahun 2016 Sempat memutuskan untuk vakum, karir artis Amanda kembali lagi melejit setelah membintangi sinetron Ikatan Cinta Berkat memberankan tokoh Andin, popularitas Amanda langsung melambung tinggi Tapi sayangnya, Amanda dan lawan mainnya Arya Saloka memilih keluar dari sinetron itu Saat ini, Amanda diketahui sedang sibuk merintis beberapa bisnis lain Mulai dari mukena, skincare dan baju Natasha Wilona Natasha Wilona dikenal sebagai aktris muda berbakat yang telah membintangi sejumlah serial, sinetron hingga film layar lebar Namun, siapa sangka, darah 24 tahun itu ternyata memiliki kerajaan bisnis yang baru-baru ini ia kembangkan Natasha Wilona mengaku bahwa bisnis-bisnisnya itu berasal dari kesukaannya pada suatu hal Memiliki paras yang cantik, Natasha Wilona pun menjadi gadis yang hobi bermakeup Wilona mengaku suka merias wajahnya dengan berbagai produk makeup meski kerap terlihat natural Natasha Wilona lantas membuat sebuah brand makeup bernama Mars Willow Yang diluncurkan tahun 2020 lalu Produk Mars Willow milik Natasha Wilona pun dipatok dengan harga yang sangat murah Mulai dari di bawah 100 ribu Prilly Latukonsina Prilly Latukonsina merupakan aktris muda yang berbakat Apalagi, Prilly gak cepat berpuas diri dengan karirnya di bidang akting Ia melebarkan sayapnya dengan mendirikan beberapa bisnis Gurita bisnis milik Prilly Latukonsina sangat banyak Yang membuatnya berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang sehingga kekayaannya bertambah Prilly Latukonsina merilis bisnis di bidang fashion dan rebel princess Bisnis ini sangat mencerminkan gimana Prilly bergaya melalui pakaiannya Jangan khawatir, rebel princess Prilly dibanderol 100 ribu per face-nya Murah meriah kan? Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami Berita artis terbaru Felicia Angelista Di Indonesia, kesadaran orang untuk merawat kulit semakin tinggi Terutama dengan semakin banyak merk-merk lokal yang bermunculan Salah satu merk lokal yang terkenal dan menjadi top of mind banyak orang ada nama Scarlet Whitening Namanya makin mencuat setelah berhasil menggandeng sejumlah idola dari Korea Selatan Seperti Sang Jung Ki, Twice, hingga Exo Di balik kesuksesan brand ini, ada nama Felicia Angelista yang membangun bisnis skincare dari nol Sebelum akhirnya bisa bekerja sama dengan berbagai artis ternama Sebelum sukses di dunia bisnis skincare Felicia sempat terjun sebagai artis yang debut pada 2012 menjadi pemeran sinetron Lewat bermain sinetron ini, namanya mulai dikenal banyak orang Raisa dan Hamis Daud merupakan pasangan suami istri yang terkenal di Indonesia Keduanya menikah pada 3 September 2017 Dan telah dikaruniai seorang putri bernama Zalina Raini Willy Keduanya juga merupakan figur publik yang sama-sama memiliki jejak karir di industri hiburan tanah air Selain aktif di dunia hiburan, Raisa dan Hamis Daud diketahui juga pernah memiliki beberapa bisnis di industri yang berbeda-beda Ada bisnis yang masih bertahan, ada pula yang sudah tutup Hamis Daud diketahui pernah mendirikan perusahaan konsultan konstruksi bernama Saka Dengan beberapa temannya Perusahaan ini menyediakan jasa konsultan konstruksi dan interior untuk berbagai proyek pembangunan Nikita Willy Sebagai artis papanatas, Nikita Willy juga menggeluti bisnis perhiasan bernama Nikita Willy Gold Tentunya ini menjadi investasi yang dilakukan oleh wanita yang lahir pada 15 Februari 1992 Untuk menambah atau mengemonkan penghasilannya Nikita Willy sendiri tidak bekerja sendiri Ia bekerja sama dengan toko emas Semar Nusantara dan Tokopedia Untuk mengembangkan bisnisnya di bidang perhiasan ini Selain perhiasan, Nikita Willy memiliki bisnis kecantikan bernama Dreamy Clinic Saat ini, bisnis ini telah berkembang dan menciptakan merek skincare sendiri Dan menjadi penyumbang pundi-pundi kekayaan Nikita Willy Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!